selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sahabat pengawasan inspektor jenderal kementerian agama kembali lagi nih kita masuk ke sesi podcast ya dengan kita berdua lagi nih dengan bro taki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih mtki alhamdulillah mtki mamang taki ini setahun yang lalu lah tahun yang lalu kita bahas terakhir podcast skb oh iya betul skb skb itu korban-korbannya udah banyak deh korban-korban yang masuk masuk korban kebaikan podcast kita ya ada lah ada lah ya yang yang statement wah saya nonton dan termasuk yang apa ada manfaat ada manfaat berarti kita berarti sukses kayaknya yang ada manfaat semuanya kita yang lain juga ada apa kita ini produksi video udah episode beberapa banyak banget banyak banget banyak banget podcast podcast bincang pengawasan ASN solutif IS program apa ASN solutif kan bahkan banyak juga buka buka ibu kawai dari daerah yang memang jadi tempat mereka peranata peranata seri kumasan ada seri kumasan juga kita mau tidur dulu ini untuk ini sambil memperkenalkan suasana studio baru di inspektoran ini ya mudah-mudahan bisa mengakomodasi kreatifitas kreatifitas teman-teman ya ini biar biar bukan sok muda ya bukan sok muda tapi biar menjaga kreatifitas ya press ya press terus ini gak ada crew ini tanpa crew ini tanpa crew jadi kita syuting ya langsung aja ya pasang-pasang langsung syuting tapi ini gimana nih akhir tahun kayaknya gak pulang-pulang nih ngaudit mulu maka dari itu pak kita gak sempet bikin buat ke daerah misalkan PPKM sekitar 2-3 bulan kan disitu langsung kita PKPT alias program pengawasan ke daerah terakhir kemana terakhir ke Jambi pak ke Madrasah ke Madrasah kemarin juga kata di DKI Madrasah juga Madrasah juga Madrasah juga Madrasah juga di MTSN 22 dan 30 di Jakarta Timur di Jakarta Timur di Jakarta Timur bareng kan kita itu juga nah ini menarik nih ngomongin audit Madrasah ya ternyata gitu ya ternyata gitu ya Madrasah itu ketika dilakukan pengawasan gitu tuh kayaknya menarik tuh ada hal-hal yang bisa kita sharing ke temen-temen iya justru menurut saya paling apa ya karena Madrasah itu paling menyentuh dari kursi kita Kementerian Agama ini program Kementerian Agama yang paling bersentuhan dan punya apa yang temen-temen paradis itu langsung ke masyarakat ke 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 mengaudit Madrasah itu sebetulnya spot-spot krusial gitu kan yang yang kiranya bisa jadi titik perhatian gitu dari temen-temen Satkar di Madrasah juga kita mungkin bisa merumuskan pola pengawasan nanti agak bisa lebih membangun dan efektif itu kira-kira gimana nah iya ini kita ya inti core-nya Madrasah itu ya di ini sih kegiatan belajar-mengajar KPN intinya ya 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 tentunya kalau bicara KPM bicara Madrasah atau bicara pendidikan tidak lepas dari lapang lapang standar nasional pendidikan tapi ya paling ini yang gak paling sih mungkin menyentuh di KPM itu setidaknya menyentuh empat standar ya empat standar empat standar itu ya tanda kompetensi lulusan standar standar isi standar proses standar pendidik dan tenaga kependidikan disamping ada juga sarana ya kan BNN-nya di ya seperti auditusi lah biasa pengelolaan anggaran penyusulan anggaran berarti kan ada yang khas nih itu KBM KBM itu menyentuh di empat setidaknya elemen yang paling penting dalam KBM itu kan KBM itu kan interaksi ya antara guru dengan murid itu sebetulnya apa sih yang menjadi apa namanya yang menjadi hal-hal yang kiranya harus dapat perhatian lebih perhatian ya mungkin kita mulai dari struktur kurikulum artinya kita ini kan kurikulum ini kan kita KTSP kurikulum 2013 tapi isinya kurikulum 2013 artinya madrasah itu mengembangkan ada porsi-porsinya pemerintah dalam menetapkan tanda isi kompetensi di kompetensi dasar madrasah itu menetapkan mengembangkan pergolong ya mengembangkan guru-gurunya terutama di dalam guru-guru ya kemudian guru guru ini porsinya adalah mengembangkan perangkat pembelajaran nah kita ngomongin guru kemarin kan kalau kita audit madrasah tentunya stakeholder yang paling kita istilahnya kita jadikan apa namanya subjek ya subjek dalam audit kita kan guru ya pasti guru tentang tugas dan fungsi mereka apalagi audit kita yang 2.0 ini adalah berkaitan dengan tugas dan fungsi nah kira-kira dari KBF itu dan kaitannya dengan tugas fungsi guru itu gimana tuh oke deh pokoknya ini disclaimer dulu ya disclaimer ya menjawab sesuai kapasitas saya kapasitas kapasitas saya berapa volt kapasitas pengetahuan saya barangkali ada keliru-keliru ya mau dikoreksi aja di komentar ya pokoknya ini berada untuk pengalaman intinya ini adalah mengenalkan sih sebenernya ya lebih ke mengenalkan kepada para pemangku ya kebijakan di madrasah itu bahwa audit audit di madrasah itu apa aja sesuai dengan ya katakanlah isi-isi lah terutama ini yang dari sisi KPM ya dari sisi KPM itu ya tadi kita bicara struktur kurikulum bicara perangkat pembelajaran guru nah kurikulum sendiri kan tau sendiri ya gak ada hitungan tahun mungkin itu bisa berubah nah itu apakah apakah nanti bisa menjadi kelemahan ataupun malah itu bisa menjadi peluang untuk bisa semakin mengembangkan istilahnya teknik mengajar kemudian tiranti-tiranti aja dari guru itu sebetulnya kita mau pandang seperti itu sih nah kita harus punya sudut pandang yang yang harus bisa makan ya sebenernya kurikulum itu kalau bicara berubah itu kurang tepat kalau menurut saya kita coba mundur ke belakang dari kulit itu jadi kurikulum berubah-rubah itu yang menyebabkan guru-guru berubah-rubah perangkat pembelajaran madrasah menyusup alasannya gitu ya bukan ada rumpah-rumpah nah kita harus jelaskan bahwa coba kita mundur ke belakang mulai dari tahun 93 ya kan 93 kurikulumnya JPSA ya kan catat buku sampai cara belajar siswa aktif ya kan cara belajar siswa aktif sebuah sebenarnya kemudian di tahun 2003 itu ada kurikulum KBK ya kan kurikulum berbasis KBK ini cara belajar siswa aktif menuntut belajar siswa aktif harus tetap tetap tapi istilahnya kok diubah makanya tidak berubah bahasa ada pembaruan ada pembaruan kita garis bawahi ya bukan yang berubahan total bukan berubahan karena sebuah kenisayaan kalaupun itu perubahan itu sebuah kenisayaan tapi kita harus lihat di dalam KBK itu tetap menuntut belajar siswa aktif kemudian di 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP apakah berbasis kompetensi? iya tentu berbasis kompetensi ya kan artinya tidak berubah ya kan nah kemudian kurikulum 2013 apakah KTSP? iya juga KTSP jadi dimana perubahannya jadi kalau kita bicara pembaharuan lebih tepatnya pembaharuan jadi yang salah itu yang tidak dibuat tidak dibuat piranti belajar jadi jangan alasan ya teman-teman bapak ibu guru ya mohon maaf nih jadi ketika ada pemeriksaan terkait piranti belajar terkait KBM jangan alasan pak ini berubah-berubah jadi kami bingung tidak ada kata bingung sebetulnya ya bahkan saya masih menemui memang ada beberapa guru ya ini juga ya gak sepunyai salah guru ya ini peran pengawas peran kepala juga itu masih di tahun 2020 dokumennya ya kita gak tahu pelaksanaan pembelajaran atau materi yang kita sampaikan ini doang linear doang linear kita kan belajar dari bermula dari perencanaannya masih menggunakan SKKD SKKD itu standar kompetensi kompetensi jasaan itu bahasa di KTSP 2006 gitu loh jadi tadi apakah mungkin dia hanya mengopi paste gak tahu gak tahu gitu loh gak tahu tapi yang sebetulnya kan jadi masalah ketika itu dibuat dokumen dokumen perencanaan pembelajaran dibuat tapi ketika eksekusinya jauh berbeda bahkan tidak dilaksanakan bahkan apa yang dia buat dia gak tahu itu harus jadi masalah sebetulnya bagi tugas fungsinya seorang guru iya bermasalah tetapi kita sebagai pengawasan ya itu kita hanya memeriksa berdasarkan data nah ini konteksnya pengawasan ya kan kita hanya melihat data dokumen dokumen perencanaan apa pelaksanaan kita bisa melihat di jurnal jurnal mengajar ya kan sama laporan kinerja harian guru nah dari situ bahwa makanya dulu tuh mulai dari perencanaan karena ada loh di pimpinnya termasuk itu kompetensi pedagogik ya bapak di sini di sharing apa aturan-aturan ya ini juga sih sebenarnya makanya kalau kita bicara perangkat pembelajaran ya ya gak salah ya gak salah sepenuhnya cuma memang kurang tepat kurang dikembangkan karena kan kita sudah tingkat satuan pendidikan artinya sudah dikembangkan secara mandiri oleh merasa oleh guru oleh gurunya ya gitu loh nah tadi sampai mana artinya ketika guru itu buat sebetulnya ya dalam tanda kutir tidak memahami tidak memahami apa yang dia buat kemudian ketika diamalkan dalam ketika dia eksekusi dalam kegiatan KBM gitu dia tidak mengikuti apa jurnalnya kemudian silabus silabusnya di RPP dia tidak ikuti satu bulan ini dia akan mencapai bahan yang mana kemudian di bulan berikutnya mau sampai yang mana ketika mulut pujian nah babla sudah tidak kadang-kadang kadang-kadang guru itu kita sampai mana pelajaran kok gurunya itu salah ya kan ya sejujurnya saya juga guru ya saya juga teacher dulu edukator gitu sama 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 orang anda juga sempat 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 gak betah tekanannya berat ibu jadi kurikulum madrasah dulu deh kita bicara ya sesuai dengan ini ya apa yang disaksa di audit ya ya sebenarnya kurikulum madrasah hanya lihat aja kita sudah pakai KMA 183-184 ya untuk madrasah ya KMA 183 tentang implementasi kurikulum sudah ada juknisnya juga untuk menyusul dokumen KTSP itu sudah ada poin-poinnya termasuk daftar isinya sistematikanya bagaimana menyusunya tapi isinya mengikuti ke 184 ya kan 2019 yang sudah diterap harus diterapkan di tahun pelajaran 2020 2021 nah itu tanda risi eh apa ya tanda risinya ya kompetensi-inti kompetensi dasarnya itu harus menuju ke KMA 183 itu sudah ada juknisnya juga bisa dicari juknis eh eh perdirjem pendis perdirjem 2019 mulai dari MI MTS MA pejuruan pada segerjuruan dan sebenarnya tinggal ikutin aja tinggal ikutin aja kita tambahkan ya pedoman strukturnya di 184 gitu loh apa struktur belajarnya 46 jam pelajaran terus maksimal 50 berapa gitu tambahan dan pokoknya mengikutin itu aja pelajaran-pelajaran ada mulog ada seni budaya ada informatika ya ada informatika ya sekarang ada lagi ya informatika bukan TIK lagi pelajarannya informatika ya ada informatika sesuai dengan Permen 37 2018 sudah muncul lagi itu kalau kita bicara RPP ya kan intinya kalau guru itu pegangannya sebetulnya RPP ya RPP nah ketika guru itu mau membuat RPP idealnya itu kan sebetulnya RPP kalau menurut saya pribadi diaturannya tinggal ikutin aja dan dikembangkan dan gak perlu panjang sebetulnya RPP benar gak sih betul nah kita bicara RPP ya RPP itu kan aturan awalnya ada di Permen 103 2004 ya permen 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 semua standar isi standar proses standar kompetensi jurusan kompetensi jurusan standar isi standar proses itu permen ya tapi jadi KIKD untuk PHI dan Bahasa Arab nanti ada di KUII berila permen 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 Tentang tanda proses ini Kemudian sudah ada HDI sudah ada Se14 2019 Tentang penyederhanaan RPP Oleh Pak Madi Tinggal diikutnya Templatenya sudah ada Yang tidak perlu template Tapi yang Yang ditemukan Yang ditemukan Yang ditemukan Yang ditemukan Saya Yang dibuat oleh para guru itu Memang sama Saya tidak tahu Itu dari mana mungkin Dari WQI ya Atau dari pengawas-pengawas ya Nah Tapi Kalau kita lihat Sebenarnya RPP itu Dari guru keterangan Kalau guru-guru itu Memang Langsung merucut aturan Masalahnya kan guru-guru ini kan hanya Ikut-ikutan Memarah Waktunya ikut-ikut MGMB Ikut-ikutan Pengawas Tapi Mana Aturannya Tidak bisa menyebutkan Aturannya itu Akhirnya di aturannya sendiri itu Disederhanakannya Dalam poin apa Mungkin dari ringkas Dari 13 itu Menurut SE nya Komponen wajibnya itu Hanya 3 Langkah-langkah Menteri Materi Sama Bahan ajar Atau apa lah Pokoknya 3 Saya lihat lagi lah Pokoknya Nah Sebentar lah Yang dibuat guru itu Yang dibuat guru Yang Yang Tempel Apa 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 Dari itu Komponen itu Tetap aja ada 9 Ada 10 Karena apa Di dalam 13 Komponen itu kan ada Identitas Identitas itu Ada nama pelajaran Ada 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 Dan lain Sampai Hapai 13 Hapai 13 Guru Yang lama Itu biasanya Nyusun LPP Itu Perkade Ya Yang saya temukan Perkade Yang Yang LPP Sekarang Guru Itu Menyusun LPP Perpertemuan Yang Mengikut S itu Mengikut Penyederhanan itu Tidak ada yang salah, kalau menurut saya tidak ada yang salah Hanya saja ketika paket penyederhanan ini Satu karya kan bisa setiap pelajaran beda-beda Bisa ada yang lima pertemuan, bisa setiap tiga pertemuan Berarti kalau tiga pertemuan, satu guru membuat RPP berapa? Kalau tipe yang sekarang? Tiga karya Kalau guru-guru membuat RPP panjang, kata-kata lima halaman Tapi untuk tiga pertemuan, jadi terpisah-pisah Satu RPP itu untuk tiga pertemuan, artinya ini lima lembar, ini tiga lembar Ya kan? Yang ini untuk satu kadir ini tiga lembar, tapi tiga pertemuan, kata-kata yang ini lima pertemuan Tiga pertemuan, tapi lima lembar Ya kan? Jadi cuma Tiga pertemuan, yang tidak ada sederhananya, orang dari lima ke tiga, gitu Dan komponen dalam ini, dari tiga pertemuan itu sebenarnya sama ya Hanya sembilan atau sampai sepuluh komponen gitu Yang disarankan di komponen dua jual itu, tiga pertemuan itu tiga pertemuan Yang ini suna, tapi suna-sunanya, yang suna-sunanya kan identitas Kan? Gak mungkin Kalau kita ke klinisi ya Kita pahami dulu, pokoknya dulu harus ada gitu ya Pokoknya dulu harus ada, baru kemudian nanti untuk identifikasi-identifikasi rincinya itu bisa berbeda-beda gitu Iya, makanya sebenarnya gak usah mengikuti itu Kalau kita mengikuti, apa namanya, STUG Tiga pertemuan, tapi kan kita butuh identitas Ya kan sebenarnya, STUG ini ya antara, ya kita gak mencoba untuk kredit ya Gitu loh, ini masalahnya adalah, guru tidak merujukanku Bepada hatlan, tapi karena hukum Tapi karena mungkin kita lakukan di beberapa tempat, misalnya kayak DMGNB Yang benar-benar seperti ini, mereka ikut gitu Padahal dipaksakan juga, belum tentu sama Belum tentu sama, bahkan keuntuhan dia gitu ya Belum tentu langsung menyesal ke inti Inti dari RPB itu Gitu cocok ya dengan apa yang Apa, misalnya di semester ini ada berapa RPB itu kan Kalau bicara dengan institusi kan seperti STUG Ya kan, menulis apa yang kita kerjakan, menerjakan apa yang kita lalu ini gitu Ya kan, kerjakan tentang pembelajaran Ya kan, plan Anggap lah seperti itu Ya kan, langkah-langkah Ini kayakkan materi, sumber kajar, dan lain-lain Tapi sebelum RPB itu, Harika guru mengembangkan dilakukan Nah, urutannya Nah, urutannya Jadi, begitu sama juga dilakukan Itu kan urutan yang tidak bisa dibisakan Itu juga aturannya di Di, ini Dupemen Standard Code ya Di Dupemeni Kud 22, 2016 Oke, jadi itu darah temuan ya Kemarin kan, Dapatan lah ya Dapatan lah ya Dapatan lah ya Saya kan kemarin melihat Guru Taki kan Meriksa gitu kan Guru-guru memunggulkan Penanti ajaran yang Itu yang patut dikritisi secara apa namanya, secara... apa namanya, epok-epok, maksudnya itu buru-buru gak ada dunia semua itu apanya PBG Cuma salah pencairan ya itu juga salah pencairan itu memang salah tuh itu memang salah pencairan maksudnya buru membuat protek itu ada ada karena itu bagian dari perencanaan ya kan, bagian dari perencanaan bahkan di dalam jenis juga harus melaksanakan kurikulum yang berlaku sebetulnya kalau bikinnya kalau bikinnya out of that sebenarnya ya mau maaf harusnya disitu tidak dibayarkan PBG nya dan tapi kembali lagi kita kan apa namanya pengawasan internal ya kan mengedapkan pengginaan konsultansi kita tidak sampai pada fakta realitanya guru ini bener gak mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku kadang guru guru itu buat nih dokumen perangkat ya kan whatever mau menyebutnya perangkat mau menyebutnya administrasi kita administrasi pendidikan mau menyebutnya kitab mau menyebutnya buku kerja itu intinya adalah di PP itu ada guru pengakaman perencanaan pelaksanaan pembelajaran pemilaian dan evaluasi berjalanjutan makanya disebut ada buku kerja 1 buku kerja 2 buku kerja 3 dan buku kerja 4 oke oke ini makin makin menarik iya 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 yuswa semua betul yang bilang kenapa yuswa semua ya maaf tapi betul itu kemarin di tempat audit itu itu banyak sekali atau bukan bahan tiransi ajar itu banyak sekali kita juga bingung ini ini bener yang dilakukan bener kalau kita contohkan dengan dari apa namanya dari kepala sekolah biasanya ini supervisi itu itu nanti panjang ya kan sebetulnya kita bicara konteks pengawasan relatis sebetulnya lebih mana dulu yang harus mendeteksi bahwa ini tuh kegiatan KBM pertambahan dari guru itu sebetulnya harus sesuai dengan pertama aturan kedua apa yang dikerjakan harusnya dicernak gitu baru kemudian teratur itu kepada murid-muridnya itu pengawasan yang berlaku pertama ya dari kepala muridnya makanya saya karena sesuai dengan ketat kerja saya ya PKA dari kedua tim itu saya merekomendasikan untuk membuat perguruan 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 itu baik penyusunan perangkat pembelajaran perguruan untuk format ya format selaku soal analisis format terbaiknya status mahasiswa diserangkan walaupun gak harus tetapi ini menjadi langkah untuk deteksi dukung pemendalian itu gemur karena masa satu makasih komponen memang komponen wajibnya kadang terperlui tetapi kadang ada komponen tambahan seperti skill abad 21 yang ketepakilan abad 21 itu kan kalau gak salah ini karena terjantung di SKL-nya skl-nya tapi ada guru yang tidak gitu kemudian perdoman pengumpulannya pengumpulannya apa aja sih dokumen 1 ini apa aja dokumen 2 ini apa aja itu walaupun kita antar pengawas antar WI juga buku kerja isi buku kerja itu bisa beda-beda bisa beda antar MGMP bisa beda-beda tapi ini poinnya menurut saya intinya saat supervisi itu dicek apakah yang bersangkutan mengajar sesuai dengan piransi pembelajarannya tidak ada ya perencanaan ya makanya kadang ini perangkat ini kan perencanaan termasuk silabus MBP yang MKKM jadi ini ya antara perencanaan 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 sendiri ini perencanaan buku aja tidak ada karena yang dikembangkan di silabus ada IPK yang harusnya boleh silabus itu dikembangkan oleh guru individu atau MGMP tidak masalah dia dapat dari MGMP tidak masalah tapi kalau dapat dari blok-blok pendidikan dapat dari itu tidak masalah tetapi prinsip dasar pengembangannya guru itu sebenarnya paham pengembangan IPK dari KD itu kan nantinya apa namanya keraka berpikir apa keraka berpikir pelurutan 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 tahapan berpikir tahapan berpikir anak untuk mencapai kompetensi ini apa misalnya menjelaskan tentang saharaf ayat suci atau najis misalnya ini saja atau bicara bagian Indonesia ya teks narasi teks kemudian nanti itu di kemudian di dua kader apa saja yang ada dalam struktur teknologi itu dilibat nah itu kan wajah dan lain-lain nah itu kan pertandingan ditumbangkan satu dua di 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 lu lu kemudian k championship nah sementara buku-buku itu kan kan disusun oleh guru-guru juga nggak disusun oleh guru-guru juga petty Mereka bisa jadi berbeda dengan tahapan yang kita susun Walaupun materi-materi pembelajaran sama Kita menilai semakin panjang kita membuat tahapan proses berpikir Ada gak sih acuannya harus sekian prosedur? Ya, baru-baru juga gak ada Artinya biasanya itu dikembangkan oleh pakar-pakar Ini kan teori pendidikan Tapi biasanya Kebetulannya saya juga lengkaplah ada kebetulan Biasanya tiga pak Memang tinggal untuk satu poin ya Itu mulai C1, C1, C2, C1, C3, C3, C3 Supaya tahapan berpikir sampai ya Menjadifikasi, menentukan, menjelaskan, dan juga Seperti itulah Seperti itulah pokoknya Nah, sementara di buku Bahkan ya belum tentu sesuai Makanya sebenarnya Lalu siswanya juga ya Lalu siswanya juga ya Lalu siswanya juga ya Seperti KKN Kemudian guru-guru kalau sudah apaan Ya kan artinya itu Makanya sekarang media banyak kan Di latihan banyak MGMP bisa Sumber itu bisa dari mana pun ya kan Ya kan Guru kalau sudah bisa merumuskan perangkat pembelajaran Anda perlu buku Apalagi guru bahasa Indonesia kan Ya kan bahasa Indonesia kan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Alat Enggak malah Kita hanya butuh teks Ya kan Cuma butuh teks Kalau bahasa Indonesia Yang lain Ya Mau bahasa belajar Kalau kita Enggak Perencanaan ini Ya paling buka aja Udah Berlebih yang langga berlebih ini Karena kan Sebenarnya kita enggak butuh Kalau Kan kita kan punya kompetensi profesionalnya Ya kan Ya kan Kita guru bikin Guru abad Kita kan kita udah paham Apa sih referensi-referensi Mana sih batasan kompetensinya Ya kan Sehingga Ya Ya Kita Susun dikita Susun apa Bahan bacaan lah ya Bahan bacaan lah ya Bahan bacaan untuk disampaikan ke siswa Itu Itu Dengan 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 Metode-metode ya Kayak Duit Akses luar Itu Masalah pendekatan Nah Kita Buku Oke lah Oke lah Untuk Baik kerumusan Kerumusan Perencanaan Masalah Jadi memang harus Memahami ya Memahami Tersebut hanya sebatas dokumen Maka Ya gak ketemu ya Ya gak ketemu Ketemu ya Ya bisa berlanggu Bisa enggak Tapi lebih baik mana nih Dia bikin ya Soalan guru tuh buat Sebel Banyak Sesuai dengan aturan Tapi dia gak paham Apa yang dia Ya Itu makanya pak Kemudian Makanya kita kan Tidak berguna Terus kemudian Sebel-sebel Dia Paham nih Logikanya Kemudian paham aturannya Tapi dia gak buat Itu lebih parah Mas Wah ya Lebih parah Ya Lebih parah Ya Buat itu Sudah import Tetap kita harus Tandai Tapi saya Kalau saya Tidak menilai Tebel Atau titisnya Ya akhirnya Ada guru yang Cara mengajiannya Dia tuh Sangat memuasai Memuasai Terhadap Materi Kita gak bisa lihat gitu loh Memuasai Artinya kan bisa Memuji Ya betul Nah mungkin salah satu outputnya Dari nilai Dari nilai real ya Misalnya ada guru tuh Sangat Bagus menjelaskan Soal-soal matematika Ataupun Soal-soal Sangat lain Kemudian Hasil dari outputnya Siswanya Bagus nilainya Menghasilkan Menghasilkan sesuatu Sesuatu Yang paham Betul Tidak Tapi ketika dia Diminta untuk membuat Pembelajaran Pembelajaran Perencanaannya Terbebani 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 Yang Saya masih Belum menemukan Karena saya gak Memuji Kompetensi Sejauh itu ya Kompetensi Profesional Karena kita kan Basis kita juga Berbeda-beda Dulu juga Macem-macem Juga jelas Kalau kita pasti melihatnya Dokumen dulu ya Pasti melihat data Dari dokumen itu Kita melihat data Faktanya Kita gak bisa Ya kan Tapi Ya dari data itulah Kita bisa Memoderate Faktanya seperti ini Dan kadang Kita temukan Itu gak selalu linear ya Antara Antara Dokumen Ya Dengan kecakapan dokumen Dengan kecakapan hasil Untuk mengajar Keselurannya Ya kan Bahkan Kita Tentri Ternyata Saya Baga Film itu lah Semua pelajar Biasanya saya Topik itu Untuk Menanyakan Mana perangkat Bagaimana mengajar Dan lain-lain Itu Misalnya Saya gak pernah Oh ini buruk Ini buruk bagus Tapi gak Berangkatnya Gini doang Mojen Isti Nggak sampai di situ ya Belum 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 Belumi Belum Ambit Kepala al-mandiasa, gini loh, programnya begini, isinya ini, 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 gitu loh, administrasi pukul 1, ini, 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 silahkan guru mengembangkan melalui MBMP, itu kan enggak, MBMP ini, formatnya ini, MBMP mata pelajaran FIKI formatnya ini, formatnya FIKI, mana pengembangan bebas kan? Ya, boleh, boleh, tapi itu yang ada untuk pengendalian juga, sehingga kedauman format, kedauman penghubungan, kedauman pengumpulan itu harus dibuat, seperti itu juga, oleh kakak-kakak, jadi ketika dimuat, jadi kan lah sebagai alat bantu ya, alat bantu, ya Kepala alat bantu ya, untuk mencetplisnya lah, nantinya kan kalau kelengkapan kan gendali kan, itu kan berada di checklist, itu kan mudah, tentu harus dilibatkan juga, walaupun secara raturan, secara raturan itu yang validasi itu hanya di dokumen caput uli burung, yang ada kualitasi pengawas, kepala kemana juga, itu sebaiknya dokumen-dokumen perangkat pembelajaran juga ya Jadi, ya, sekarang ini banyak dokumen-dokumen yang sebatas dokumen, pemenuhan ya, banyak pemenuhan-pemenuhan ya, dan itu juga sebol tipis, tapi saya nggak pernah lihat, oh ini kok tipismu, nah yang penting, oh ini sudah mencerunikan, Ini sudah mencerunikan, kalau ini saya, oh ini sudah mencerunikan perencanaan guru ya, kemudian, oh buku kerja jual ini sudah mencerunikan pelaksanaan guru ya kan, kalau masih belajar, tinggal mengetah saja, paham nggak? Ini ngebang dari mana? Ya, bagaimana ilmu membangkannya? Oh, mencapai dari mana? Paham nggak? Kalau berbeda dengan guru ini, guru ini kok, momponenya ini, kenapa rapida berbeda? Oke itu jadi ya bapak inggu ya, bapak inggu ya, bapak inggu, bapak inggu, bapak inggu. Jadi itu juga ketika ada audit atau ada pemeriksaan dari pektorat, terkait kursi ya, jadi ya dipahami dulu lah apa yang dibuat, karena cara ujinya ya gampang, sebetulnya mustahil bayang hukum lah. Bayang hukum lah, bayang hukum lah. Bayang hukum tadi, ada, dibahami dan cara, apa, apa namanya, dasar-dasar pembuatannya juga dipahami, lalu dilaksanakan sesuai dengan yang sudah dibuat. Bagaimana kesalahan elementer itu bukan sepenisal unggul Kesalahan elementer adalah ketidaksadaran terkait dengan undang-undang atau peraturan perembangan atau payung-hukum Dengan kita ini kan, apalagi budi, itu kan ada amaran dengan undang-undang Bagaimana penilaiannya, bagaimana penilaiannya, pergamanan penilaiannya itu kan diatur atau diamanakan oleh undang-undang Sehingga ya pertama adalah sadar dulu undang-undang Nah sekarang ini sudah mulai ada wajah tentang Ibu, dikulung berubah Ya wajar, itu sudah 10 tahun, 2020-2013 bulan tadi, bukan berubah ya, ada pembaruan Karena peraturan pemerintah terkait SMP-nya itu kan sudah terbit ya Di 57 tahun 2021, tentang SMP, itu sudah berubah total, sudah berganti lah Ya kan yang dari 1995 itu Oke, ini mungkin Pak Merkata pertanyaan, kalau ada audit, biar dicatatatan auditor, maka harus apa? Ya, catatan pasti ada Gitu, udah mau bawa berat gitu kan Pak, tidak pernah menajar saya Pak, banyak Tapi tetap ada catatan Masih ada, biar Karena kan saya bisa yakin ya, 99% Madrasah nggak punya perdoman itu Madrasah nggak menakut Pendongan penyusunan Pendongan apa namanya Walaupun ya tadi, ini Ini nggak nggak wajit ya Bukan bareng wajit Tapi ini sebagai kembali dan Ini juga ada di kakak kita Karena itu sebuah yang tersilap lah Sebuah yang tersilap Madrasah itu membangsa penyusunannya Betul, apa komponen Buku 1, Buku 2, isi Buku 1, Buku 2, komponennya seperti apa? Buku 2, dilaput itu Akhirnya sempatnya apa? Itu, ini 90% belum punya SOP tentang itu Malah yang diwakar ke guru ya Malah yang diwakar ke guru Tapi kan semua ini Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya Ini udah agak panjang nih Ini agak panjang Ini agak panjang Mengarik-menarik banget Jadi ya, memang dinamika pemilikan Terutama di madrasah itu Menarik ya Dari segi pengawasan Dan kita bukan tendensius ya Untuk menjudge bahwa guru-guru kita itu masih Tapi ini sebagai Masukan yang benar-benar sebagai racun juga Biar nanti teman-teman guru, bapak ibu guru yang Kita semua menaruh warna Tidak ada orang yang berhasil sukses Tidak ada seseorang guru Biar khawatir buku dia Betul Kita tidak menentukan Karena sangat jauh lah Tidak menentukan Kesempatan Respek banget lah ya respect terhadap guru-guru di ekonomi-konomi semuanya kita sama-sama berinput positif mudah-mudahan nanti fokusnya yaitu dalam apa namanya nanti cara siswa kita lebih sebagus nilainya fokus diterima di jenis politikanya menjadi lebih banyak dan mudah madrasa bermatabat madrasa hebat bermatabat nanti akan lebih mudah digapai dan satu lagi ya memang guru-guru itu terkait karena yang ditembur-temburkan itu ya ini buat para guru-guru ya terkait dengan perangkatan atau organisasi atau bekerja atau apapun kita itu guru itu selalu di awal di kartu-kartu kalau oleh wah ini loh komponen-komponen oleh ini oleh pengawas, oleh weti, oleh blog-blog pendidikan dan lain-lain yang salah ya maksudnya sehingga itu jadi bahan kata-kata jualannya para pengawas, para blog-bloger itu gitu loh ini loh pukul tapi kan beli juga ada yang jual juga kan perangkat publik dari beli, 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 beli ya, berkata-kata jualannya juga oke lah, oke thank you bro, laki, mtki, mamah laki sampai jumpa lagi di podcast-podcast di sekolah jendera kementerian agama ya ya, terima kasih sudah stay tune disini ya stay tune disini, nonton sampai habis ini kita ini ini kalau mau pembahasan apa terkait madrasah dulu lah ya untuk madrasah boleh lakukan komen dulu oke sampai ketemu lagi salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera semuanya mudah-mudahan tugas fungsinya berjalan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh allah ened jangani pula jangani Terima kasih.